Akhirnya timbul perlawanan dari orang Madura untuk melawan hegemonik Jawa dengan salah satunya adalah tinggal di tanah Jawa. Yaitu Jawa bagian ujung timur, daerah Pandalungan, dan tidak hanya sekedar tinggal di tanah Jawa, tetapi juga menikah dengan orang Jawa atau perempuan Jawa. Bagaimana menikah dengan orang Jawa? Nama saya Aris Tiawan, saya adalah alumni dari Sekolah Paskasarjana, terutama di program studi pengkajian seni pertunjukan dan seni rupa, masuk tahun 2017 dan selesai tahun 2020. Saya mengangkat disertasi pada waktu itu tentang musik tradisi di daerah Pandalungan, tepatnya di daerah Lumajang dan sekitarnya, dengan musik tradisi yang ada di Surabaya yang bernama Jula Juli. Semuanya disebut sebagai kejungan. Waktu itu saya tertarik karena kenapa ya orang-orang Madura kok melakukan invasi dari Madura pergi ke tanah Jawa dengan memproduksi atau meniru musik tradisi yang ada di Jawa. Ternyata hasil disertasi saya itu menyebutkan bahwa ada upaya mimpi dari orang-orang Madura untuk menjadi Jawa. Karena kita tahu bahwa Madura selalu menjadi subordinat dari Jawa. Referensi-referensi zaman kolonial, Brandis misalnya tahun 1920 selalu menyudutkan orang Madura. Bahwa Madura itu adalah anak tiri dari Jawa, perilakunya kasar dibandingkan dengan Jawa yang halus, Jawa yang santun. Dan Madura itu dianggap sebagai identik dengan dalam tanda petik Bacak Laut itu yang keras gitu. Sementara Jawa lebih adil hubung. Akhirnya timbul perlawanan dari orang Madura untuk melawan hegemonik Jawa dengan salah satunya adalah tinggal di tanah Jawa. Yakni Jawa bagian ujung timur, daerah Pandalungan. Dan tidak hanya sekedar tinggal di tanah Jawa, tetapi juga menikah dengan orang Jawa atau perempuan Jawa. Yang kemudian mereka melahirkan keturunan, tidak lagi disebut sebagai Madura, tetapi disebut sebagai orang-orang Pandalungan. Pandalungan adalah perkawinan antara Jawa dengan Madura. Tetapi uniknya, mereka tidak hanya sekedar bertemu secara tubuh, tetapi juga bertemu secara seni, yakni musik. Mereka mencoba untuk melakukan peniruan terhadap musik Jawa, agar semata bisa disebut Jawa. yakni merepetisi atau mengulang atau mengambil musik dari Jawa yang disebut sebagai Jula Juli. Lahirlah kemudian apa yang disebut sebagai Jula Juli Pandalungan. Di sini ada Jula Juli Surabayan yang identik dengan orang Jawa, dan ada Jula Juli Pandalungan yang identik dengan orang-orang Madura yang ada di Jawa. Temuan lainnya bahwa ternyata Jula Juli Pandalungan itu tidak hanya sekedar tentang persoalan musik, tetapi melampaui itu. Ada tarik menarik yang disebut, kebetulan menggunakan konsepnya Mimikri dari Homi Baba, ada liminalitas di situ. karena mereka tinggal di Tanah Jawa, mereka berasal dari Madura, mereka memainkan peran. Di satu sisi mereka menjadi Jawa, di satu sisi tetap memegang teguh ideologi sebagai orang Madura. Proses main-main inilah yang kemudian menjadi menarik di sini. Apa itu menariknya? Karena ketika Jula Juli dibawakan, kejungan dibawakan, mereka membawakannya lebih rapi daripada orang Jawa. Mereka membawakannya lebih santun daripada orang Jawa. Tetapi kemudian itu dirusak. Kemudian itu dirusak oleh mereka, atau slippage di dalam bahasanya Baba. Ada sesuatu yang slip di situ yang dimainkan. Di satu sisi mereka memainkannya dengan halus, di sisi lain merusaknya dengan kasar. Kita tahu bahwa struktur musik Pandalungan itu halus seperti Jawa, tapi dirusak menjadi versi Madura, yakni Dangdutan, Ada Orjen Tunggal, dan sebagainya. Di mana peristiwa Jula Juli yang dianggap sakral di Jawa, kemudian menjadi dihancurkan di dalam konteks ini. Inilah yang kemudian mereka membuat, di satu sisi ingin menjadi Jawa, di satu sisi ingin menghancurkan Jawa. Ini seperti ketika orang-orang di Jawa, pada waktu itu di jajah kolonial, mereka memakai belangkon, jahs, tapi jari. Di satu sisi mereka ingin disebut Eropa, karena pendidikan, dan sebagainya, tapi tidak meninggalkan kultur aslinya, yakni lewat jari. Saya kira orang Madura juga begitu. Di satu sisi mereka mati-matian belajar Jawa, bahasa Jawa, tapi di satu sisi lain, mereka tidak meninggalkan akarnya, yakni Madura. Dan proses musik inilah yang kemudian menjadi cukup menarik untuk saya angkat menjadi disertasi saya. Dan kebetulan ini dipertahankan di dalam sidang pada waktu itu, bulan Juli tahun 2020, kalau tidak salah, dan alhamdulillah hasilnya gumlaut. Dan karena peristiwa penelitian inilah, yang kemudian membawa saya kepada Bapak selanjutnya, setelah saya selesai merampungkan studi, banyak penelitian lanjutan yang saya lakukan, terkait dengan objek di wilayah Madura. Dan beberapa hasil risetnya kemudian hingga saat ini bisa dibaca di beberapa jurnal internasional, seperti Malaysian Journal of Music, Hidua, dan International Journal of Arts and Technology di HIsaku. Itu semua adalah pengembangan-pengembangan dari riset yang saya lakukan dalam disertasi saya. Dan setelah lulus, kemudian ketika saya terlibat aktif di Pasca Sarjana Isi Surakarta, dan oleh Pasca, kemudian jika ada tema-tema yang berkaitan dengan kebudayaan Madura, Jawa Timur, itu kemudian menjadikan saya sebagai penguji, atau juga promotor, atau pembimbing. Dan yang paling penting adalah, karena PSPSR itu mengajarkan pertautan yang tidak selesai ketika penelitian itu selesai. Ada kontinuitas. Dan inilah yang saya mencoba membangunnya hingga saat ini. Bahwa kendatipun penelitian ini telah usai, telah berakhir, tetapi hubungan simbiotik gitu antara saya dengan objek penelitian saya masih berlangsung baik hingga sekarang. Bahkan pada waktu-waktu tertentu, saya datang kepada mereka, mengembalikan hasil dari penelitian ini untuk dibaca dengan mereka. Dan proses ini yang jarang dilakukan, dan kebetulan pada waktu itu, saya dibimbing oleh Dr. Wisma, dan juga ada Pak Lono. Seolah-olah secara nggak langsung, promotor saya itu bilang, penelitian itu tidak akan selesai, tidak akan pernah selesai. Hasil penelitian itu harus kamu kembalikan kepada masyarakat pemiliknya. Dan upaya-upaya itu terus saya lakukan. Dan feedback itu terus saya terima. Dan Alhamdulillah, hubungan itu terjalin hingga saat ini. Dan kurang lebih sekitar 4 tahun sejak saya lulus, hubungan baik masih terjalin. Dan karena pengalaman penelitian lapangan di Madura, di Pandalungan, dan juga studi di PSPSR, membawa saya kepada banyak pengalaman di dalam konteks penelitian terutama. Dan saya yakin bahwa 99% lulusan PSPSR itu mungkin tidak akan menjadi peneliti yang profesional. Tetapi mereka saya yakin 100% profesional ketika bekerja di bidang apapun. Dan profesionalitas inilah yang didapat di PSPSR dengan iklim studi yang baik, dengan iklim studi yang kompetitif, dan iklim studi yang menyenangkan bagi mahasiswa. Itu adalah sekilas pengalaman saya saat studi di PSPSR terkait dengan tema disertasi, kelulusan, dan feedback ketika disertasi itu selesai dituliskan hingga saat ini.